Buku Bali Bukan India Bagian 3. Karya Santo Sabah Disajikan berdasar telah dan kajian akademik sebagai wacana mengembalikan sejarah benar Indonesia. Kapan mulai masuknya Hinduisme di Bali? Menurut bukti-bukti dan tertulis saat ini juga dalam stupika berbentuk patung orang duduk bersila yang terdapat di Kura Penataran Sasi di Pejeng, bahwa dalam abad ke-8 di Bali telah terdapat akar Hinduisme sebelum Hindu secara formal disebut agama di India. Di Nusantara ini ditulis oleh sejarawan dalam wujud agama-agama Siwa. Juga prasasti tembaga yang tersimpan di desa Sukawana Kintamani tahun 882 Masehi sudah menyebutkan nama-nama Biksu Siwa Nirmala, Biksu Siwa Praja dan Biksu Siwa Kangsita. Ini berarti keberadaan agama Siwa di Bali adalah telah ada sebelum ajaran Hindu yang bernama agama Hindu di India ada pada abad 7 Masehi. Dari data-data sejarah Bali Kuna, diperoleh keterangan, bahwa Raja-Raja Bali Kuna sebelum kedatangan Gajah Mada ke Bali tahun 1343 Masehi adalah dianggap memeluk agama Mahayana. Agama Mahayana di Bali dianut oleh Raja-Raja dan para pejabat tinggi pemerintahan Bali Kuna dahulu, sedangkan agama Siwa dianut oleh masyarakat. Perluluhan agama Siwa dengan Buddha secara intensif di Bali, dimulai sejak akhir abad ke-10, ditandai dengan perkawinan Dharma Udayana Raja Bali Kuna yang beragama Buddha Mahayana dengan Mahendradata Putri Raja Jawa Timur yang beragama Siwa. Sejak itu agama Siwa berkembang secara meluas di Bali dan agama Buddha tidak mengembangkan dirinya, melainkan luluh ke dalam agama Siwa. Pada masa pemerintahan Raja Anak Wungsu di Bali abad ke-11, datanglah Empu Kuturan dari Jawa Timur ke Bali. Beliau berkedudukan di Silayupti Padangbai sekarang. Empu Kuturan datang ke Bali, mengajarkan konsepsi pemujaan Trimurti dan diterapkan pada masing-masing desa pakraman. Beliau juga mengajarkan tentang upacara Ngaben Swasta, tentang upacara Manusa Yacna, Dharma Kahuripan, tentang cara membuat Meru dibesaki, tentang pedagingan palinggih dan mendirikan Sat Kahyangan Jagad Bali serta beberapa kahyangan lainnya lagi dan lain-lainnya. Di samping itu beliau juga menyempumakan kehidupan agama di Bali dari sebelumnya serta menghimpun beberapa sekte agama yang telah ada di Bali seperti Sekte Kala, Sekte Sambu, Sekte Indra, Sekte Brahma, Sekte Waisnawa, dan Sekte Saiwa. 1. Kala Paksa, Wana Kerti, mengajarkan tentang upacara untuk tanam-tanaman pertanian. 2. Sambu Paksa, Jagate Kerti, mengajarkan tentang mengupacarai Jagat Buwana, mengadakan tawur dan caru K.E. pada Panca Maha Buta. 3. Indra Paksa, Samudra Kerti, mengajarkan tentang mengupacarai Laut, Gunung, Merebu, Bumi, Nentek, Linggi, Dewahara. 4. Agni Paksa, Atma Kerti, mengajarkan tentang mengupacarai Atma atau Roh Manusia serta sekalian mahluk Sarwaprani. 5. Waisnawa Paksa, Danu Kerti, mengajarkan tentang mengupacarai Danau, Sawah, Ladang, dan segala pembersihan lahir batin. 6. Saiwa Paksa, Jana Kerti, mengajarkan tentang mengupacarai Manusia dalam bentuk upacara-upacara Janma Prawerty dan Dharma Kahuripan. Ajaran tersebut di atas disebut Sat Kerti yang menjadi dasar dari bentuk-bentuk upacara agama yang nantinya bernama Hindu di Bali yang akhirnya disempuh makan dan dicakup ke dalam panca yatnya, disertai paham sejarah Hindu Bali Tantrayana. Pada masa pemerintahan dalam Batu Renggong di Gel-Gel tahun 1460 sampai tahun 1550 Masehi, datanglah Dan Hiang Nirarta dari Kediri Jawa Timur ke Bali. Kedatangan beliau ke Bali bertujuan ganda yaitu 1. Mempertahankan Bali dari desakan paham baru, baca Islam, yang telah meruntuhkan Majapahit. 2. Meningkatkan dan menyempurnakan cara-cara hidup beragama di Bali menuju kepada kemurniannya. Beliau mengajarkan tentang Tripurusa dalam konsepsi Siwa Sidanta yaitu Siwa, Sada Siwa dan Parama Siwa yang diidentikan dengan Tri Murti. Beliau juga mengajarkan membuat palinggi pat masalah sebagai linggi yang widi. Beliau melakukan karya ekada sarudera di Besakih, guna memohon kesentosaan rakyat Bali. Selain itu beliau juga mengajarkan tentang pancayatnya yang disempurnakan di Bali dan juga menyusun weda yang dipakai pegangan oleh para pedanda sekarang di Bali. Beliau adalah sastrawan besar dan berbagai karya sastra beliau diwariskan di Bali sekarang seperti, Dharma Sunya, Niti Sastra Eka Pratama, Yusana Bali Ampik, Sebun Bangkung dan sebagainya. Perjalanan beliau sebagai Dharma Yatra di Bali banyak diabadikan dalam Pura, seperti Purancak, Rambut Siwi, Tanah Lot, Peti Tengat, Uluwatu, Sakenan, Air, Jeruk, Ponjok, Batu dan sebagainya. Beliau berdharma Yatra sampai ke Lombok dan Sumbawa dan Ahimya Moksa di Uluwatu. Itulah Dharmik original. Dalam periode ini pula datanglah Danghyang Astapaka dari Jawa Timur ke Bali. Beliau adalah seorang pendeta Buddha dari keturunan Danghyang Angsoka yang beraliran Wajrayana dengan pemujaan yang terutama kepada Wairochana yaitu Diani Buddha yang ditengah dalam susunan panca Tathagata Buddha. Keturunan beliau sekarang terdapat di desa Buddha Kelingkarangasem, di desa Batuan Gyanyar dan juga tempat lain. Pemerintahan Sri Kresna Kepakisan di Bali yang berasal dari Majapahit menerapkan tradisi yang berlaku di Majapahit seperti dalam upacara-upacara agama yang besar dipimpin oleh pendeta Siwa dan Buddha sebagaimana diuraikan di dalam negara Kertagama yang diwarisi sekarang ini di Pulau Bali dan berkembang menurut desa, kala dan patra. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahwa sejarah mencatat terjadinya perubahan sistem kenegaraan di Indonesia. Dengan dijajahnya Indonesia oleh Belanda, maka mulailah diterapkan pendidikan klasikal di Indonesia dengan sistem pendidikan baru ini mengakibatkan berkembangnya pemikiran intelektual di masyarakat termasuk di kalangan umat di Bali. Dengan demikian maka ajaran-ajaran agama mulai dikaji secara mendalam dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan analisis-analisis rasional. Hal yang demikian itu dipelopori oleh orang-orang Hindolog yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di India. Mereka mulai memperkenalkan kitab Bhagawat Gita dan kitab-kitab Upanishad yang sebelumnya kurang dikenal di Indonesia. Pandangan-pandangan rasional bermunculan dan secara perlahan iahan menggugah hati nurani umat di Bali untuk memperdalam pengetahuan serta keyakinannya terhadap agama Hindu. Ini adalah proses awal terbentuknya parisada. Sekarang umat Hindu telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, lebih ibih lagi di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Berkembangnya kembali umat Hindu di Indonesia yang pemah mengalami masa kejayaan di Indonesia zaman Majapahit bukanlah berarti menyebarkan agama baru, melainkan mereka sendiri dengan penuh keyakinan untuk kembali menganut agama yang dianut oleh nenek moyangnya dahulu, Dharmik Original. Riwayat ajaran asli Nusantara Dharmik Original yang terpaksa berubah bernama Hindu. Keyakinan umum untuk orang Indonesia Nusantara adalah termasuk pada kelompok Austronesia, percaya pada entitas spiritual yang tak terlihat yang memiliki kekuatan supranatural bukan animisme atau dinamisme. Ini dikenali oleh masyarakat Nusantara di antaranya orang Jawa kuno, Sunda dan Bali sebagai Hiang. Hiang berarti Tuhan, ilahi atau leluhur. Ajaran asli Nusantara bukan bernama Hindu, sebelum era Orde baru ajaran asli di beberapa daerah di Nusantara memiliki nama dan karakteristik asli, beberapa suku-suku asli dengan keyakinan daerah masing-masing seperti Dayak Penganut Keharingan Agama di Kalimantan Tengah. Manusela dan masyarakat nuaulu orang dari seram mengikuti Naurus. Ajaran asli Nusantara pada suku Tengger, Kapitayan, Badui di Banten, Sunda Wiwitan, dan Osing di Pulau Jawa Toraja Sulawesi Tengah dikenal sebagai Puang Matua Toraja Aluptu Dolo, dan Sumatera Batak Parmalim. Nama ajaran asli Nusantara menjadi bernama Hindu sejak masa pemerintahan era Orde baru, di sini penulis akan menjelaskan riwayat dan sejarah ajaran asli Nusantara sampai terpaksa bernama Hindu. Untuk menjelaskan lebih mudahnya kita akan ambil satu contoh adalah Bali. Ajaran Bali atau agama Bali adalah bukan Hindu India, ajaran Bali adalah ajaran asli Nusantara ini penjelasannya. Di sini kita harus berhati-hati dalam memahami perbedaan pemahaman dari bahasan buku ini yaitu ajaran asli Nusantara dan Hindu, yang perlu difahami atau ditegaskan adalah ajaran asli Nusantara itu bukan Hindu, nanti kita akan dapat memahami pada bahasan selanjutnya bahwa ajaran asli Nusantara inilah yang mendasari ajaran yang bernama Hindu dan Buddha. Dua teori utama untuk kedatangan Hinduisme India di Indonesia meliputi bahwa pedagang Laut India Selatan membawa Hinduisme ke Nusantara, dan yang kedua adalah bahwa bangsawan Indonesia menyambut baik agama dan budaya India, dan mereka lah yang pertama kali mengadopsi gagasan spiritual yang diikuti oleh masa ini. Pulau-pulau di Indonesia mengadopsi gagasan Hindu India dan Buddha, menggabungkannya dengan agama kepercayaan rakyat asli dan yang sudah ada sebelumnya. Ini adalah pendapat yang telah ada dan dianggap baku serta benar, yaitu ajaran Hindu di India datang ke tanah Nusantara dan dianut oleh masyarakat Nusantara terdahulu. Menurut penulis tidak tepat, karena dalam catatan sejarah tidak pernah misionaris Hindu India pergi meninggalkan daerahnya. Hal ini dikarenakan dalam tradisi Hindu India. Kaum agamawan Hindu tidak diperkenankan pergi keluar wilayahnya, berbeda dengan para biksu dari Buddha. Yang gonda dalam bukunya menulis pengaruh Hindu India sampai ke Nusantara sejak awal abad pertama. Bukti historis tidak jelas tentang proses difusi gagasan budaya dan spiritual dari India, ditemukan dalam legenda Jawa mengacu pada era Saka, dilacak didapatkan hanya sampai tahun 78 Masehi. Cerita dari epik Mahabharata telah dilacak di pulau-pulau di Indonesia hanya ditemukan sampai abad pertama M. Tantu Pagelaran dari abad ke-14, yang merupakan kumpulan dari cerita kuno tidak menyebut nama Hindu dalam teksnya, hal ini membuktikan bahwa nama Hindu itu dikenal setelah abad 14 dan penulis Tantu Pagelaran adalah menganut ajaran asli Nusantara bukan Hindu India. Bukti arkeologi selain menunjukkan Tarumanagara sebagai salah satu kerajaan yang paling awal dikenal di Indonesia, selama ini dianggap dan dinamakan menganut ajaran Hindu adalah tidak tepat kerajaan Tarumanagara menganut ajaran asli Nusantara yang oleh para sejarawan dengan menyebut ajaran Saiwa, atau untuk membedakan dengan Hindu India kadang disebut dengan Hindu Siwa. Di bawah nanti kita akan fahami perbedaan antara ajaran asli yang dinamakan Hindu Siwa dengan Hindu India, ajaran asli Nusantara yang memuja Siwa sebagai salah satunya adalah bukan Hindu. Ajaran asli Nusantara lah dengan salah satu Dewa Siwanya yang mendasari ajaran Hindu India. Di Jawa Barat pada abad kelima Masehi, seni dan kerajinan dari Indonesia, secara ekstensif menggunakan bahasa Sansekerta. Penggunaan bahasa Sansekerta bukan berarti kerajaan terdahulu secara otomatis beragama dan menganut ajaran seperti India, dalam masa itu bahasa Sansekerta seperti bahasa Inggris saat ini, dalam pergaulan antarbangsa bahasa Sansekerta dipergunakan. Dalam beberapa prasasti bahkan ada dua bahasa yang digunakan bahasa lokal daerah dan bahasa Sansekerta dengan maksud bahasa Sansekerta adalah untuk bahasa antar kerajaan dan pemakaian bahasa lokal adalah untuk masyarakatnya sendiri. Penulisan dua bahasa ini umum ditemukan pada prasati yang menyebutkan bangunan besar dan suci seperti Borobudur. Prasasti yang bertuliskan dengan dua bahasa dan tercatat nama raja juga angka tahun adalah deklarasi raja-raja pada saat itu untuk berkomitmen merawat bangunan suci. Tetapi banyak disalahtafsirkan bahwa angka tahun dan nama raja yang tertera pada prasasti dianggap angka tahun dan raja pendirian bangunan suci tersebut. Demikian pula bangunan suci kuno, kuil, yang digali di Jawa dan pulau-pulau Indonesia bagian barat, serta prasasti kuno. Prasasti canggal yang ditemukan di Indonesia, mengkonfirmasi kata sifat ikonografi lingam Dewi Parvati, Ganesha, Wisnu, Brahma, Arjuna, dan nama dewa-dewa lainnya tertulis angka tahun pertengahan hingga akhir satu milenium ade. Kata-kata yang ditemukan di prasasti dengan sifat Parvati, Ganesha, Wisnu, Brahma, Arjuna adalah kata-kata ajaran asli yang sudah ada di Nusantara bukan dari India. Catatan Cina kuno tentang Fahien dalam perjalanan pulangnya dari Sri Lanka ke China pada tahun 414M menyebutkan tentang ada dua sekolah agama yang dianggap Hindu di Jawa, sementara dokumen China dari abad ke-8 merujuk pada kerajaan Raja Sanjaya sebagai holing, menyebutnya, sangat kaya, dan itu hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang Buddha dan penguasa Sailendra di dataran Kedu di Pulau Jawa. Raja Kutai Mula Warman bukan beragama Hindu. Pada abad ke-4 kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Tarumanagara di Jawa Barat, dan Holing Kalinga di Jawa Tengah termasuk di antara kerajaan yang oleh sejarawan dianggap menganut Hindu awal yang didirikan di wilayah tersebut, padahal kerajaan tersebut menganut ajaran asli Nusantara, sedangkan kita tahu bahwa nama Hindu resmi menjadi nama sebuah agama di India pada abad 19 Masehi. Kita tahu bahwa ajaran Hindu di India tercatat tidak memiliki tokoh pendiri dan bernama Hindu setelah lahirnya ajaran Buddha dan masuknya Islam di tanah India pada abad 7 Masehi, menjadi bernama Hindu adalah sebagai wujud eksistensi keberadaan pemahaman yang mencirikan bukan Buddha, Jainisme, dan Islam. Ini bukti Prasasti Mula Warman Raja Kutai beliau tidak memeluk Hindu India. Prasasti Mula Warman atau disebut juga Prasasti Kutai adalah sebuah Prasasti-Prasasti Mula Warman berupa Yupa yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai. Terdapat tujuh buah Yupa yang memuat Prasasti, namun baru empat yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Prasasti ini menggunakan huruf palawa pranagari dan dalam bahasa sanskerta, yang diperkirakan dari bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar tahun 400 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi anustub. Perlu penulis ingatkan kembali bahwa penulisan Prasasti dengan menggunakan huruf palawa pranagari dan bahasa sanskerta tidak berarti raja yang mendeklarasikan atau membuat maklumat pada Prasasti tersebut adalah berkeyakinan pada sumber India, ini adalah bahasa pergaulan untuk antar kerajaan saat itu. Isi Prasasti Mula Warman menceritakan Raja Mula Warman yang memberikan sumbangan kepada para kaum Brahmana berupa sapi yang banyak. Mula Warman disebutkan sebagai cucu dari Kudungga, dan anak dari Aswa Warman. Prasasti ini merupakan bukti peninggalan tertua dari kerajaan yang selama ini dianggap sejarawan beragama Hindu padahal bukan. Mula Warman tidak menganut Hindu India, Mula Warman menganut ajarah asli Nusantara. Di sini penulis akan menjelaskannya, kita akan ambil dasar dari teks yang tertera pada Prasasti. Nama Kutai pada umumnya digunakan para pencatat sejarah sebagai nama kerajaan ini meskipun tidak disebutkan dalam Prasasti, sebab Prasasti ditemukan di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, tepatnya di Hulu Sungai Mahakam. Transkripsi ini tertulis Prasasti pada Yupa-Yupa tersebut adalah sebagai berikut. Teks Prasasti Kutai 1 Seri Matah Seri Narendrasya Kundungasya Mahatmanah Putro Svavarmo Fihyata Fansakarta Yatansuman, Tasyaputra Mahatmanah, Trayastraya Ifaknayah, Tesantraya Nam Pravarah, Tapo Bala Daman Fitah, Seri Mulawarma Rajendro, Yasva Bahusufarnakam, Tasyayacnasya Yupo, Yam Fijendrais Samprakalpita Terjemahan Bebas Prasasti Kutai Sang Maharaja Kundunga, yang amat mulia, mempunyai putra yang mashur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Ansuman, Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra tiga, seperti api, yang suci. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mula Warman, Raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mula Warman telah mengadakan kenduri, selamatan yang dinamakan emas amat banyak. Buat peringatan kenduri, selamatan itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Telah penulis, di sini kita melihat ada penyebutan Dewa Matahari. Istilah Matahari adalah ajaran yang banyak dipakai pada ajaran terdahulu Nusantara, Dewa Api atau Agni juga banyak disebut dalam ajaran terdahulu Nusantara. Brahmana adalah juga istilah asli Nusantara. Dalam bahasan budaya Bali ini kita akan mengetahui jelas bahwa istilah Dewa Matahari, Dewa Api atau Agni adalah ajaran bukan Hindu India. Ajaran inilah yang kelak menjadi Hindu di India. Prasasti Kutai II Terjemahan Bebas Prasasti Kutai II Dengarkanlah oleh kamu sekalian, Brahmana yang terkemuka, dan sekalian orang baik lain-lainnya, tentang kebaikan budi Sang Mula Warman, Raja Besar yang sangat mulia. Kebaikan budi ini ialah berwujud sedekah banyak sekali, seolah-olah sedekah kehidupan atau semata-mata pohon kalpa, yang memberi segala keinginan, dengan sedekah tanah yang dihadiahkan. Berhubung dengan kebaikan itulah maka Tugu ini didirikan oleh para Brahmana, buat peringatan. Prasasti Kutai III Srimulavarmano Rajnah Yad Datantila Parfwatam Sadipa Malaya Sardam Yupo, Yam Lihita Stayoh Prasasti Kutai IV Srimato Nerpamuhyasyah Rajnah Srimulawarmanah Danam Punyatame Kesetre Yad Datam Faprakes Fari Vijatipyo Genikal Pepiah, Vinsatir Gosahasrikam Tansya Punyasyah Yupo, Yam Kaerto Viprair Ihagatai Terjemahan Bebas Prasasti Kutai III dan Prasasti Kutai IV Tugu ini ditulis buat peringatan, dua perkara, yang telah disedekahkan oleh Sang Raja Mulawarman, yakni segunung minyak kental, dengan lampu serta malai bunga, Sang Mulawarman, Raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah. 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api, bertempat di dalam tanah yang suci, bernama Waprakeswara. Buat peringatan akan kebaikan budi Sang Raja itu, Tugu ini telah dibuat oleh para Brahmana yang datang ke tempat ini. Telah penulis, disini kita melihat ada penyebutan, Raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api. Sedekah sapi atau penyembelihan sapi tidak ditemukan dalam ajaran Hindu-India. Hal ini membuktikan bahwa Mulawarman bukan berkeyakinan Hindu yang terlahir di India. Tapi berkeyakinan ajaran asli Nusantara yang ajaran ini di kemudian hari menjadi Hindu di India. Penggalian situs Purbakala antara tahun 1950 dan 2005, khususnya di lokasi Cibuaya dan Batu Jaya, menunjukkan bahwa Tarumanagara menghormati Dewa Wisnu. Wisnu, hal ini membuktikan bahwa Raja Tarumanagara memeluk ajaran yang salah satu dewanya bernama Wisnu. Kata Wisnu di sini tidak berarti otomatis adalah ajaran Hindu-India yang sering disalah tafsirkan sejarawan selama ini. Penyebutan Dewa Wisnu adalah Dewa pada ajaran asli Nusantara, Dharmik original bukan Hindu-India. Inilah penjelasan Dewa Matahari. Istilah Matahari adalah ajaran yang banyak dipakai pada ajaran terdahulu Nusantara, Dewa Api atau Agni juga banyak disebut dalam ajaran terdahulu Nusantara yang ada masih terekam di Bali, yang menjelaskan apa dan bagaimananya. Ajaran ini sudah tertulis pada Prasasti Kutai di atas Prasasti tersebut sudah terlebih dahulu sebelum adanya ajaran Hindu dan Buddha di India. Hyang Surya Raditya, Dewa Matahari Dewa Surya. Dalam ajaran agama Hindu, Dewa Deva Nagari adalah makhluk suci, makhluk supernatural, penghuni surga, malaikat, dan manifestasi dari Brahman Tuhan yang Maha Asa. Kata Dewa, Deva, berasal dari kata Div yang berarti bersinar. Dalam bahasa Latin Deus berarti Dewa dan Difus berarti bersifat ketuhanan. Dalam bahasa Inggris istilah Dewa sama dengan Deity, dalam bahasa Perancis Dio dan dalam bahasa Italia Dio. Dalam bahasa Lituania, kata yang sama dengan Deva adalah. Di Evas, bahasa Latvia, Divus, Prusia, Dewas. Surya, Sanskerta, Surya adalah nama Dewa Matahari menurut kepercayaan umat Hindu. Surya juga diadaptasi ke dalam dunia pewayangan sebagai Dewa yang menguasai atau mengatur Surya atau Matahari, dan diberi gelar Batara. Menurut kepercayaan Hindu, Surya mengendarai kereta yang ditarik oleh tujuh kuda. Ia memiliki kusir bernama Aruna, Saudara Garuda Putra Dewi Winata, merupakan Dewa Matahari. Ia dipuja sebagai Wajah Agni di Angkasa, Rege Veda X 7.3. Matanya Mitra dan Faruna sebagai Dewanya Mata, Maha melihat sebagai pengukur hari, Rege Veda I 50.7, sebagai pencipta segalanya, Ring Veda I 170.4. Sebagai planet angkasa, Rege Veda X 10.177.1. Sebagai roda atau simbol perputaran waktu, Ring Veda I 175.4. Pemusnah kegelapan, penyembuh orang sakit, dan sebagai purohita pendeta, bagi para Dewa, Ring Veda 8, 90.12. Surya berasal dari kata Sefar, Suah. Ia juga disebut dengan Divakara Atarva Veda 4.10.5. Adapun sinar matahari itu diibaratkan kudanya, ia juga dikenal sebagai datar pencipta. Dalam Visnu Purana dinyatakan mempunyai istri bernama Sangna, Saudara Visvakarma, melahirkan tiga orang putra, di dalam Bavishya Purana, Dewa Surya disebutkan sebagai Dewa Tertinggi. Sedangkan dalam Brahma Purana, Dewa Surya disebut memiliki 12 nama, sesuai dengan nama 12 Aditya, Devadas Aditya. Kusir kereta Dewa Surya bernama Aruna, keretanya ditarik dengan tujuh ekor kuda, mengingat warna cahaya yang dibiaskan, dan Dewi Chandra keretanya ditarik oleh 12 kuda, mengingat 12 bulan setahun. Di antara 33 Dewa yang disebutkan dalam Ring Veda, Dewa Surya digambarkan sebagai Dewa Tertinggi, Dewa dari seluruh Dewa. Surya merupakan sumber dan pendukung kehidupan yang memberikan sinar yang terang dan kegembiraan, melenyapkan kegelapan malam dari kebodohan, menurunkan pengetahuan kepada setiap makhluk dan memberikan cahaya kepada planet-planet di alam raya. Ini bukti mantra yang mendukung bahwa Dewa Surya sebagai Dewa Tertinggi. Surya bukanlah bola matahari, melainkan Dewa Tertinggi, Dewa seluruh Dewata. Menurut Bapak Made Titip, sesungguhnya semua Dewa yang tersebut dalam Veda adalah nama atau bentuk lain dari Surya, Dewa Tertinggi. Di dalam Veda, Dewa pada dasarnya adalah Surya yang memancarkan cahayanya sendiri, dan Dewi adalah aspek feminim dari Dewata. Dewi pada dasarnya mengandung makna fajar di pagi hari, Saviter. Gayatri Mantram adalah mantra yang sangat suci yang ditujukan kepada Dewa Surya, Saviter atau Savitur. Dalam Skanda Purana disebutkan tidak ada mantra yang tertinggi melebihi keutamaan Gayatri, seperti halnya kota-kota di India tiada yang melebihi kota kasih. Gayatri disebut juga ibu dari Kitab Veda, Veda Mata, dan Brahmana, Brahmana Mata. Dengan mengucapkan Gayatri berulang-ulang, Japa, seseorang mendapatkan keselamatan dan keutamaan. Mantra ini dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Seorang ksatria dapat menjadi Brahmana karena Gayatri Mantra. Saviter, sering dihubungkan dengan matahari pagi, dan Surya dihubungkan matahari siang hari sampai terbenam. Saviter digambarkan sebagai permata berwarna kemasan, mengendarai kereta yang berkilau, melenyapkan kegelapan alam serta memberikan energi kepada semua makhluk. Ia dapat melenyapkan dosa di dalam Purana. Penggambaran Purana sedikit berbeda. Ia disebut Putra Kasyapa dan Aditi. Ia digambarkan sebagai lelaki berkulit hitam kemerah-merahan, memiliki tiga mata dan bertangan empat. Dua tangannya memegang teratai, dan dua yang lain. Dalam sikap memberi anugerah, ia duduk di atas bunga patma teratai merah, dan dari seluruh tubuhnya memancar cahaya. Ia dipuja setiap hari oleh para rohaniawan melalui pembacaan Gayatri Mantra. Surya dalam Weda adalah satu kesatuan integral daripada dewata, realitas kesatuan mutlaknya, yang sesungguhnya satu dalam segalanya dan segalanya dalam satu, yang nantinya dalam filsafat ketuhanan disebut monisme. David Fraweli 1982-279 Dewa tertinggi, di dalam Ramayana disebutkan menurunkan Sugriwa sedangkan dalam Mahabharata disebutkan menurunkan Karna dan ketika ia berwujud sebagai kuda menurunkan Asvin yang dihubungkan dengan Sukla Yajurveda. Nama lain dari Dewa Surya di antaranya. 1. Dinakara, yang membuat hari. 2. Baskara, yang membuat cahaya. 3. Vifasfat, yang bercahaya. 4. Mihira, yang menghisap air di bumi. 5. Grahapati, Dewa Benda Planet yang bercahaya. 6. Karma Saksi, Saksi Agung setiap perbuatan manusia. 7. Martanda, keturunan dari Meritanda. Batara Surya yang merupakan Dewa Matahari. Ini adalah Dewa yang menjadi tumpuan makhluk hidup di alam dunia ini, terutama tumbuhan dan hewan. Batara Surya terkenal sangat sakti Mandraguna dan menjadi salah satu Dewa Andalan di Kahyangan. Batara Surya terkenal senang memberikan pusaka-pusaka atau ajian-ajian yang dimilikinya terhadap orang-orang yang dipilihnya. Dewa ini terkenal mempunyai banyak anak dari berbagai wanita, diantaranya dari Dewi Kunti yang melahirkan Adipati Karna dalam kisah Mahabharata. Batara Surya kena batunya ketika Anoman menyalahkan Batara Surya atas kejadian yang menimpa ibunya Dewi Anjani dan neneknya yang dikutuk menjadi tugu oleh suaminya sendiri. Anoman merasa Batara Surya harus bertanggung jawab sehingga Anoman dengan ajiannya mengumpulkan awan dari seluruh dunia untuk menutupi alam dunia sehingga sinar sang Surya tidak bisa mencapai bumi. Untungnya kejadian ini dapat diselesaikan secara baik-baik sehingga Anoman dengan suka rela menyingkirkan kembali awan-awannya sehingga alam dunia terkena sinar mentari kembali. Surya memiliki tiga ratu, Saranyu juga disebut Sarania, Saranya, Sana, atau Sangya, Raki, dan Prabah. Saranyu adalah ibu dari Waiwaswata Manu, Manu ketujuh, yang sekarang, dan si kembar Yama, Dewa Kematian, dan adiknya Yami. Dia juga melahirkan baginya si kembar dikenal sebagai Aswin, dan para dewa. Saranyu, karena tidak sanggup menyaksikan cahaya terang dari Surya, menciptakan tiruan dirinya yang bernama Chaya dan memerintahkan dia untuk bertindak sebagai istri Surya selama dia tidak ada. Chaya memiliki dua putra dari Surya Sawarni Manu, Manu kedelapan, yang berikutnya, dan Sani, Dewa Planet Saturnus, dan dua anak perempuan Tapti dan Vishti. Dewa Surya juga memiliki seorang putra, Rewanta atau Rewata, dari Raki. Menariknya, dua putra Surya, Sani dan Yama bertanggung jawab untuk mengadili kehidupan manusia. Sani memberi hasil dari perbuatan seseorang melalui kehidupan seseorang melalui hukuman dan penghargaan yang sesuai, sementara Yama memberi hasil dari perbuatan seseorang setelah kematian. Dewa Matahari di Indonesia Dalam Ramayana, Surya disebutkan sebagai ayah dari Raja Sugriwa, yang membantu Rama dan Laksmana dalam mengalahkan Raja Rahwana. Ia juga melatih Hanoman sebagai gurunya. Dalam Mahabharata, Kunti menerima sebuah mantra dari seorang bijak durwasa, jika diucapkan ia akan dapat memanggil setiap dewa dan melahirkan anak oleh dia. Percaya dengan kekuatan mantra ini, tanpa disadari Kunti telah memanggil Surya, tetapi ketika Surya muncul, ia akan takut dan permintaan dia untuk kembali. Namun, Surya memiliki kewajiban untuk memenuhi mantra sebelum kembali. Surya secara ajaib membuat Dewi Kunti untuk melahirkan anak, sementara mempertahankan keperawanannya sehingga ia, sebagai putri yang belum menikah, tidak perlu menghadapi rasa malu apapun atau menjadi sasaran pertanyaan dari masyarakat. Kunti merasa dipaksa untuk meninggalkan anak karena, yang tumbuh menjadi salah satu karakter sentral dalam perperangan besar dari Kuruksetra, dalam mitologi Dewa. Surya adalah murid dari Dewa Chiwa yang paling pintar, yang bisa menyamai kepintaran Dewa Chiwa. Sehingga Dewa Surya diberi gelar Surya Raditya dan dipakai sebagai contoh untuk mengetahui kepintaran atau kesaktian Batara Chiwa. Dan sebagai ucapan terima kasih dari Batara Surya maka Dewa Chiwa diberi gelar kehormatan dengan nama Batara Guru, karena beliau guru dari para Dewa. Di Bali ada pelinggih yang bernama Pelinggih Surya atau Patmasana yaitu tempat untuk memuja Dewa Siwa yang bermanifestasi sebagai Siwa Raditya atau Dewa Matahari. Dalam Yayurveda terdapat beberapa ritual khusus untuk para sulinggih yang memuja Tuhan pada waktu pagi dalam manifestasinya sebagai Dewa Surya yaitu yang dinamakan Surya Sewana atau Surya Namaskar yang berarti memuja Dewa Surya. Dalam Mantram Panca Sembah juga ada Mantram khusus yang ditujukan pada Siwa Raditya. Menurut pandangan secara umum, Dewa Surya dipuja karena sebagai saksi kehidupan serta karena beliau merupakan murid terbaik dari Dewa Siwa sehingga beliau diberi gelar Hiang Siwa Raditya, Surya murid Dewa Siwa. Tetapi coba kita perhatikan kembali dari akar kata Dewa. Dimana, div sama dengan sinar. Bila dilihat dari kasat mata, apakah yang bersinar di sekeliling kita? Sudah tentu ada dua sumber sinar yaitu matahari dan api, mungkin inilah sebabnya, bila memuja Dewa atau melakukan persembahyangan. Dewa Surya tidak pernah luput dari pujaan begitu pula Dewa Agni Api, Dupa. Indikasi Dewa Surya sebagai Dewa Tertinggi dapat dilihat dari Sastra Dasa Aksara, dimana disebutkan bahwa, 10 huruf suci kemujisatan itu adalah Sa, Ba, Ta, A, I, Na, Ma, Si, Wa, Ya, dan bila dibaca dengan dialek bahasa Bali maka akan terbaca Sa, B, T, A, I, Nama Siwa, Ya, yang artinya asalkan bersinar. A, I dalam bahasa Bali artinya matahari, namanya Siwa. Pemahaman ini dikembangkan oleh sekta Siwa Sidanta yang dominan menguasai spiritual di Bali. Jadi matahari alias Surya dilihat sebagai sesuatu utama. Pentingnya Dewa Surya dapat dilihat dari adanya Sanggah Surya, yang wajib selalu ada di setiap upacara yatnya di Bali dan hal tersebut dituangkan dalam beberapa lontar susastra Bali. Salah satunya lontar Bama Kerti berikut ini kutipannya. Tingkah ing Yacna Madana Dana Kasukan Sarwa Mulia Sarajak Yokya Maka Dulurin. Bojana Mewang Sarwa Palamula Maka Saksi Sang Hyang Siwaditya, Pinuja Denira Sang Sida Yogi, Sang Nataratu juga menang amanguna Yacna Mangkana. Lontar Bama Kerti. Maksudnya, tata cara Yacna adalah dengan membagi-bagikan dana kesenangan, segala yang mulai seperti isi kerajaan, disertai persembahan hidangan dan umbi-umbian dan buah-buahan, sebagai saksi Sang Hyang Siwaditya, yang dipuja oleh Sang Pendeta yang mempunyai pengetahuan sempurna, seorang raja dapat melaksanakan, menyelenggarakan Yacna yang demikian. Om Aditya Sya Param Jyoti, Rakta Teja Namostute, Sweta Pangkaja Madiasta, Baskaraya Namostute. Om, Ya Tuhan yang berwujud kemegahan yang agung, Putra Aditya, dengan cahaya merah sembah kehadapanmu, dikau yang beristana di tengah teratai putih, sembah kepadamu, pembuat sinar. Dari zaman awal peradaban manusia, Dewa Surya dinobatkan sebagai Dewa Tertinggi, merupakan wakil Tuhan, buktinya. Peradaban Mesir kuno, Dewa Aten ataupun Dewa Ra, Dewa Matahari sebagai Dewa Tertinggi, bangsa Aztek Inka dan Maya Amerika Selatan, menjadikan Huitzilohti, Dewa Matahari sebagai Dewa Tertinggi. Bangsa Frisian, Finisia kuno, menyembah Dewa Weralda, Matahari sebagai Dewa Tertinggi, bangsa Yunani kuno, mengenal Dewa Apollo, Matahari. Bangsa Sumeria, mengenal Dewa Samash, bangsa Amorit, Babylonia, menguja Dewa Marduk, Matahari sebagai Dewa Tertinggi. Bahkan di negeri Peru di barat daya Amerika Latin, penduduk di sana juga menyembah Dewa Matahari atau Dewa Raditya. Hari perayaan mereka pun jatuh pada hari solistik atau berpatokan pada matahari. Mereka dikenal sebagai bangsa ingka dari perkataan sanskerta ina yang berarti matahari. Darmik Original Ajaran asli Nusantara adalah ajaran asli bangsa Indonesia yang dahulu bernama Nusantara. Ajaran yang tidak berasal dari luar Nusantara, dicirikan dengan pemujaan kepada sang matahari. Nusantara, dijelaskan bahwa ajaran ini telah ada pada peradaban awal di muka bumi yaitu peradaban Lemuria yang berada di Indonesia. Ajaran yang memuja matahari inilah yang berkembang sampai ke penjuru dunia di antaranya peradaban Mesir yaitu kaum Ad dan datang ke bumi Nusantara setelah peradaban atau keturunan kaum Ad yaitu sebagai peradaban Atlantis, yang oleh Plato disebut dengan Atlantis. Darmik Original tergambar di Borobudur tersimpan sempurna pada budaya Bali. Ini bukan dari India. Hal di bawah ini tentang budaya Bali yang masih merekam kuat tentang pemujaan terhadap matahari berikut ini beberapa kutipan sloka yang berkaitan dengan matahari, Dewa Surya dalam Atar Fafeda. Ava Divastarayanti, Sabta Surya Syarasmaya, Apah Samudria Darah Atar Fafeda 8, 107.1 Artinya, tujuh sinar matahari mengangkat uap air dari samudera naik ke langit dan semuanya itu menyebabkan turunnya hujan. Mantram Surya Stawa, Dewa Matahari di seluruh dunia, Sloka tentang Dewa Matahari jadi dapat disimpulkan bahwa, menurut Ringveda dan pandangan Hindu Bali, Dewa Surya atau lebih sering dikenal sebagai Sang Hyang Surya, Siwa Raditya memang sudah memiliki posisi penting, beliau digambarkan sebagai dewanya para dewata, dengan bukti pada urutan panca sembah dan setiap upacara yatnya, beliau selalu dipuja dan diberikan prioritas utama dari dewata lainnya. Titik, Sanggah Tawang dan Sanggah Surya Seperti kita ketahui, umat Bali secara tidak langsung memberikan posisi penting pada salah satu dari 33 Dewa dalam Rikweda, yaitu Dewa Surya. Buktinya dengan menempatkan Sanggar Surya pada setiap aktivitas yatnya, minimal ada posisi tinggi yang menggambarkan linggi kehadiran Dewa Surya. Di beberapa daerah, danggah Surya sering uga disebut dengan Sanggah Agung. Sanggah mengandung arti sumber, sedangkan Agung merupakan kewibawaan atau karisma Sang Hyang Siwa Raditya atau Sang Hyang Surya. Hyang Siwa Raditya, Sanggar Surya, dibuat lebih tinggi dari pinggang, bahkan saat upacara melaspas bangunan, merehab bangunan serta saat melakukan karya piodalan Dewa yatnya, Sanggar Surya dibuat lebih tinggi dari tinggi penghuni rumah tempat dilaksanakan karya yatnya. Secara umum, Sanggar Surya dibuat dengan empat batang bambu yang ditancapkan di sisi timur laut tempat melakukan karya yatnya. Sanggah ini berbentuk segi empat panjang mirip dengan Sanggah Tawang hanya ruangannya satu dan memakai atap lalang atau kelabang. Sanggah ini digunakan pada setiap upacara keagamaan yang merupakan stana pemujian kepada Sang Hyang Siwa Raditya. Darmik original tergambar di Borobudur tersimpan sempurna pada budaya Bali. Sanggah Surya ini selalu dibangun dan difungsikan serta dianggap tidak sah, selesai, suatu upacara yajna. Bila tidak disaksikan oleh Sang Hyang Surya, kelengkapan Sanggah Surya diantaranya pohon pisang yang disebut kadali lengkap dengan bunganya atau biulalum, kadali puspa, dan pohon pejiudu itu sebagai pengganti pohon-pohon sorga, mengingat pohon-pohon lainnya seperti beringin dan ancak selalu digunakan dalam upacara di Bali. Dengan demikian penempatan pohon pisang dan pejiudu tersebut terkait dengan Sang Hyang Surya yang tidak memiliki stana di bumi oleh karenanya stananya disebut Sanggah Tawang, Altar di Langit. Sanggah Tawang dan Sanggah Surya Contoh Sanggah Surya perangkat upacara ini dibuat dari bambu, berbentuk segi empat panjang, memiliki pinggiran yang disebut ancak saji, tidak memakai atap bertiang empat buah sebagai kaki, biasanya terbuat dari pohon pinang. Sanggah Tawang memiliki tiga macam ruangan, rong tiga, dan setelah berdiri pada sisi sebelah kanan depan dipasangkan yang disebut biulalum, pucuk pisang, dan di sebelah kiri depan dipasangkan satu tangkai pohon Udupeji, dan sebuah tempat berisi berem yang dinamakan Kelukuh. Sanggah Tawang ini diletakkan pada posisi arah timur laut, arah gunung, dan tingginya 3 sampai 5 meter. Timur laut merupakan letak alam para dewa. Sanggah Tawang mempunyai makna sebagai simbol pada pelaksanaan karya di Pura. Untuk mengetahui maknanya kita kaji sebagai berikut. Sanggah Tawang berasal dari kata canggah yang dapat diartikan sebagai sumber. Tawang berasal dari suku kata. Ta, dan Wang. Ta dapat diartikan ada, dan awang agar memiliki arti, diberi sifat majemuk menjadilah awang-awang yang berarti, sepi atau sunia. Sunia diinterpretasikan sebagai Sang Hyang Widi. Inilah ajaran dharmik original yang tersimpan di Bali. Dengan demikian Sanggah Tawang mempunyai makna sebagai simbol stananya Sang Hyang Widi beserta manifestasinya, yang menjadi sumber permohonan umat Bali dalam suatu upacara agama. Di dalam pustaka Buwana Kosa 1.2.10 disebutkan, Sunyaskanir Banadika, Siwang Gatwe Reniksyate, Kutah Tatwakyamatulam, Serutwa Dewa Watista, maksudnya. Ada alam sunia yang dianggap alam moksah sangat sakti, itulah disebut Sang Hyang Siwa. Miskalancana Noropeksam, Kewaliam Paramam Siwam, Agarba Janma Maranam, Lalate Pari Sanyaset. Maksudnya, yang paling atas ada yang bernama Parama Kewalia, dengan sebutan Parama Siwa bersama Batara Sada Siwa dan hal ini tidak dapat dijangkau oleh manusia. Dari seloka di atas dapat lebih dimaknai tentang Sanggah Tawang memakai tiga ruangan, masing-masing ruangan sebagai simbol setananya Sang Hyang Siwa, Sada Siwa, dan Parama Siwa dengan sebutan Sang Hyang Tri Purusa. Pada Sanggah Tawang dilengkapi dengan perangkat lainnya seperti Sanggah Tawang. 1. Jantung Pisang Kayu atau Biulalum, sebagai simbol kekuatan Purusa Centana dari Sang Hyang Widi. 2. Buah Pinang, sebagai simbol permohonan umat kepada Ida Sang Hyang Widi, supaya apa yang dipersembahkan berpahala sesuai dengan persembahannya. 3. Buah Uduh Peji, sejenis enokurus, merupakan simbol manifestasi Sang Hyang Widi sebagai Batara dan Batari, Dewa dan Dewi yang ikut menyaksikan persembahan umat dan memberi anugerah sesuai karmanya. 4. Kelukuh Berisi Berem Kelukuh terbuat dari pelepah pinang yang dibentuk seperti kantong dan berisi berem. Kelukuh merupakan simbol kekuatan Prakerti Aceh Tana, dari Sang Hyang Widi. Berkekuatan Prakerti berarti beliau memberikan kekuatan pada setiap material yang dipersembahkan sebagai sarana memberikan anugerah kepada umat Bali. Jadi persembahan kepada Ida Sang Hyang Widi harus yang masih segar dan dilandasi rasa bakti yang tulus dan ikhlas. Ini semua ajaran dharmik original yang tersimpan di Bali. Agni Hotra Versi Hindu Bali Banyaknya kalangan warga Bali yang ikut Sekte, Sampradaya di Bali, yang sering melakukan pemujaan Agni Hotra atau Homa di berbagai tempat di Bali, yang dikatakan merupakan salah satu yatnya utama. Agni Hotra, memuja Dewa Api, itu dikatakan penting, dimanakah posisi Dewa Agni di jajaran Dewa Penting di Hindu Bali? Mungkinkah beliau termasuk Dewa Tertinggi menyamai Trimurti? Untuk menjawab hal tersebut, saya akan mencoba mengupas tentang Agni Hotra yang intinya merupakan pemujaan kepada Dewa Api. Dewa Agni adalah perwujudan Tuhan sebagai Dewa Api, Fire God. Dalam Rikweda, Dewa Agni adalah salah satu dari tiga Dewa utama Tri Supreme Deities, yakni Agni, Fayu dan Surya. Ketiga Dewa ini penguasa atas tanah, earth, udara, air, dan angkasa, sky. Dalam Rikweda terdapat 200 mantra yang ditujukan pada Dewa Agni. Ini menunjukkan pentingnya peran Dewa Agni dalam kehidupan. Ia adalah api dari matahari, api dari semua sinar, api pada cahaya hati semua manusia. Sebagai personifikasi api suci ilahi, Dewa Agni adalah mulut dari para Dewa penerang semua kegelapan termasuk kegelapan hati dan pikiran manusia, penghubung antara dunia jasmani, dunia materi alam fana, bumi, dan dunia rohani alam rohani alam baka, suarga loka, pengangkut semua persembahan kepada Tuhan. Dalam pustaka-pustaka suci, Dewa Agni digambarkan memiliki dua muka, satu berguna satu lagi merusak, memiliki enam mata, tiga kaki, tujuh lengan, tiga sampai tujuh lidah, dan rambutnya berdiri tegak laksana nyala api. Di dalam Rikweda Dewa Agni kadang-kadang disebut sebagai Rudra. Kehadiran Dewa Agni dilibatkan dalam banyak upacara, khususnya Agni Hotra. Pemujaan terhadap Dewa Agni banyak dijumpai pada kitab Weda terutama Rikweda, di mana penampilannya banyak dihubungkan dengan upacara api. Wujud beliau, berambut nyala api, berjenggot perang, berdagu tajam, bergigi emas, dan kepalanya selalu bersinar. Sebutan beliau, disebut Putra Dewa Dianus Dewa Langit dan Bumi, Dewa Agni Keturunan Air, namanya sering dihubungkan dengan Dewa Indra. Disebut Dewa Pemimpin Upacara, sebab beliau dipandang sebagai Dewa yang memimpin upacara dan orang melakukan persembahan pertama kali di dunia ini hanya kepada Dewa Agni. Grapati, yang artinya tuannya rumah tangga dan Dewa yang selalu mengunjungi orang-orang di rumahnya, Fipra Puruhita, Hotri, Atwaryu, Brahman, karena beliau dipandang sebagai pendaping dari pendeta. Yata Dewa, artinya beliau mengetahui semua yang lahir. Menjelma menjadi nila, sebab dalam kitab Ramayana diceritakan beliau menjelma menjadi seekor nila atau ikan besar. Dengan Sakti Dewi Syefaha dan mempunyai tiga orang putra, yaitu Pavaka, Pavamana, dan Suci. Fani, artinya membakar. Fitihotra, artinya memberi pahala kepada penyembah. Dananjaya, artinya mengalahkan musuh. Duma Ketu, artinya bermah kotakan asap. Cagarata, artinya mengendarai kambing betina. Sabta Jiwa, artinya berlidah tujuh. Dalam Chanakya Niti Sastra disebutkan bahwa api adalah guru dari semua warna, Guru Agnir Fijatinam, Farnanam Brahmana Guru, Patireva Guru Srinam, Sarfasya Bayagato Guru. Chanakya Niti Sastra, Atyayafi. Sloka 1. Terjemahan. Dewa Agni adalah guru bagi para Dwijati, Sang Sadaka, Farna Brahmana adalah guru bagi Farna Ksatria, Waisya dan Sudra, guru bagi seorang istri adalah suami, dan seorang tamu adalah guru bagi semuanya. Sloka Chanakya Niti Sastra ini merupakan sebuah pedoman bagaimana etika berguru, ajaran bakti, sehingga terjadi sebuah tatanan kehidupan yang harmonis etika sosial dengan saling menghargai satu sama yang lain dan oleh catur Farna bukan justru dijadikan sebagai stratifikasi sosial untuk mempertahankan status quo. Tetapi intisari pesan dari Sloka ini adalah ada pada baris pertama dan terakhir bahwa sesungguhnya semua harus berguru kepada Agni, Tuhan, dan semua harus berguru kepada tamu. Kata tamu ini adalah spirit yang ada di luar diri manusia, siapa spirit itu? Tanda tanya, yaitu seluruh sekalian alam Tuhan. Upacara Agnihotra adalah upacara berdasarkan feda, upacara ini perlu mendapat perhatian untuk dijadikan sebagai pendamping atau sebagai alternatif di dalam menyempurnakan persembahan atau pelaksanaan upacara Yajna. Kalau dilihat sejarah di Bali, Agnihotra yang sering disebut Homa Yajna telah ada dan dilaksanakan di Bali. Agnihotra disebutkan dalam Pustaka Suci Atarwa Weda 117-9, Yajur Weda Samhita dan Satapata Brahmana 1241. Upacara Agnihotra disebut juga Homa, di mana mereka yang hatinya mulia bertempat tinggal orang yang pikirannya damai dan mereka yang mempersembahkan dan melaksanakan Agnihotra, di sana majelis pimpinan masyarakat bekerja dengan baik, memelihara masyarakat tidak menyakiti mereka dan binatang ternaknya. Agnihotra Agnihotra adalah suatu tatpurusa campuran, semasa, suatu persembahan ke dalam agni atau api yang disucikan pada awalnya, yang dipersembahkan adalah susu. Upacara api suci juga dilakukan oleh penganut agama Zoroaster, Yasna Haptan Haiti. Bagian utama dari upacara suci Agnihotra adalah mempersembahkan susu ke dalam api suci tepat pada waktu matahari terbit dan matahari terbenam, diiringi dengan lantunan mantra-mantra dari Weda. Agnihotra biasanya dipimpin oleh seorang pandita atau pinandita, diikuti oleh semua peserta upacara. Dahulu Agnihotra dilaksanakan oleh pengikut Weda sekte tertentu saja, sekte Brahmana. Agnihotra berasal dari kata sansekerta di mana terdiri dari dua kata yaitu Agni dan Hotra. Agni adalah api, dan Hotra adalah persembahyangan atau melakukan persembahan. Jadi Agnihotra adalah sebuah ritual atau bentuk upacara persembahan. Secara umum semua Yacna dalam Weda mempunyai arti sama yaitu Agnihotra. Sebab pengertian Yacna dalam Weda adalah persembahan yang dituangkan ke dalam api suci. Api suci yang dimaksud adalah api yang dihidupkan dan dikobarkan dalam kunda. Kunda adalah lambang pengorbanan. Mengapa persembahan dimasukkan dalam api? Hal ini disebutkan dalam Purana, bahwa Dewa Agni disimbolkan dengan api adalah lidahnya Tuhan. Sehingga maknanya adalah jika persembahan disampaikan melalui lidah Tuhan, maka persembahan tidak akan nyasar ke tempat lain. Disebutkan dalam Kitab Satapata Brahmana, Mereka Tuhan, mengatakan siapa yang melakukan pemujaan kepada beliau, para Brahmana yang mempersembahkan kepada beliau. Lalu apa yang diberikan? Yang diberikan adalah persembahan Agnihotra dan yang ditinggalkan dalam sendok besar adalah sisa ucista dari Agnihotra. Yang tersisa dalam mangkok adalah beras yang dituangkan dari wadahnya. Ada beberapa jenis Agni, yaitu 1. Ahafania Agni, yaitu api suci untuk memasak makanan. 2. Grafathia Agni, yaitu api upacara perkawinan untuk menjaga kesucian perkawinan yang melakukan persembahan jenis-jenis Agni. 3. Cita Agni, yaitu api suci untuk membakar mayat. Pada hakikatnya Agnihotra adalah upacara multifungsi. Secara garis besar kehidupan manusia dibagi menjadi dua yaitu 1. Kewajiban, yaitu berupa perintah Tuhan yang harus dilaksanakan oleh umatnya. 2. Tindakan yang dilakukan berdasarkan untuk pemenuhan kebutuhan, keinginan. Demikian pula upacara Agnihotra dilakukan untuk 1. Mitia Karma, sebagai kewajiban adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan seseorang. Dari kewajiban ini dapat diketahui bahwa semua tugas mulia tersebut berguna untuk membersihkan diri dan selalu melakukan pencerahan hidup. Ada enam hal penting yang menjadi tugas pokok yang harus dilakukan sebagai pelaksanaan mitia karma, yaitu A. Dewa Puja B. Melaksanakan Homa dan belajar sastra agama C. Melayani orang tua D. Memberi pelayanan kepada binatang orang miskin dan orang tak punya E. Melayani guru atiti Dan F. Meditasi 2. Naimitika Karma, Kamyakarma, sebagai bentuk keinginan pada kebaikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan keinginan. 3. Mencapai pembebasan Disebutkan dalam Aitraya Brahmana, 5. 3. 1. 2. Bahwa jika dia melakukan persembahan sebelum matahari terbit, ini seperti memberikan pada seseorang seekor gajah ketika tangannya tidak menjulur keluar. 4. Tetapi jika mempersembahkan setelah matahari terbit, ini seperti memberikan sesuatu pada seseorang seekor gajah setelah ia menjulurkan tangannya. Oleh karena itu, harus dilakukan pada saat matahari terbit yang akan membawanya pada surga. 4. Penebusan dosa Disebutkan dalam Satapata Brahmana 2. 3. 1. 6. Bahwa seperti seekor ular bisa bebas dari kulitnya, demikian pula ia membebaskan dirinya dari kejahatan malam hari, demikian pula halnya yang mengetahui dengan melakukan persembahan Agnihotra ia akan bebas dari kejahatan. 5. Penjelasan tentang pembebasan dari kejahatan dan dosa dapat dilakukan dengan melaksanakan Agnihotra pada saat matahari terbenam. Ini disebutkan dalam kitab-kitab suci Jaimini Abrahmana I-8I-9-10 dan masih banyak kitab lainnya. 5. Homa terapi, berarti penyembuhan Ini ditimbulkan karena efek pelaksanaan Homa di udara. Metodenya adalah harmonisasi putaran energi yang sederhana dari planet. Seorang ahli menjelaskan bahwa reaksi kimia yang terjadi ketika piramid api Agnihotra membakar semuanya. Yang terpenting adalah radiasinya. Kita tahu aspek kimia dari api di mana bagian akhirnya didapatkan H2O, CO2, dan CO. Kemudian ada sinar dan sinar infra merah. Ini adalah pemandangan klasik. Jika dilihat struktur yang lebih halus dari api, maka didapatkan lompatan-lompatan elektron dari satu atom pada atom lainnya, seperti sinar dari lampu, dan ini merupakan emisi pada level yang sangat halus dengan serangan tiba-tiba yang kuat seperti teori kuantum modern. Waktu pelaksanaan Agnihotra yang baik sangat tergantung pada jenis upacara Agnihotra yang dilaksanakan, yaitu 1. Waktu untuk Nitya Karma Pelaksanaannya ditentukan oleh keberadaan matahari yaitu matahari terbit atau terbenam. Seperti disebutkan dalam beberapa kitab suci, yaitu A. Kitab Kataka Samhita 6, 5, 5, 4, 4 disebutkan, dia hendaknya melaksanakan Agnihotra di sore hari waktu yang tepat melaksanakan Agnihotra ketika saat matahari terbenam pagi hari ketika matahari belum terbit. Dan B. Maitrayani Samhita I, 87, 12, 9, 9 disebutkan Agnihotra hendaknya dilaksanakan pada saat malam tiba dan pagi hari setelah matahari terlihat bersinar terang. 2. Waktu untuk Naimitika Karma Pelaksanaan Agnihotra dalam rangka Naimitika Karma sedikit berbeda dengan waktu Sandhya Agnihotra atau Nitya Karma. Pada Kamiya atau Naimitika Karma, Agnihotra dilaksanakan sesuai dengan waktu yang dipilih oleh Yajamana dan Puruhita. Prinsip keseimbangan sangat dominan dalam kerja Agnihotra. Seperti proses terjadinya hujan, di mana air laut menguap karena panas matahari, membentuk awan tebal terbawa angin ke arah pegunungan, karena dingina membentuk titik-titik air, jatuh menjadi hujan, memberikan kesuburan kepada hutan. Air hujan meresap dan disimpan oleh lapisan hutan, mengalir mengikuti aliran sungai dan berakhir di samudera. Siklus ini terulang terus, tiada henti. Dengan adanya hujan ini maka kelangsungan hidup semua makhluk hidup menjadi terjaga. Demikian juga kerja Agnihotra dengan menyalakan api suci, di mana persembahan utamagi, biji-bijian, dan bunga-bungaan, semua keharuman ini terbawa oleh asap yang bergabung bersama awan, kemudian menjatuhkan hujan. Hujan mendatangkan kesuburan, kesuburan ini dinikmati umat manusia dalam menjalani hidupnya di dunia. Berlanjut ke bagian 4. By Santo Sabah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!